Kiyai Haji Hashim Muzadi Keputusannya sering disebut Gus Dur sebagai suara langit. Kiyai Fakih termasuk seorang waliullah. Kewalian Kiyai Abdullah Fakih, menurut Gus Dur bukan lewat lelaku tarekat atau tasawuf, melainkan karena kedalaman ilmu fikih yang dimiliki oleh Kiyai Abdullah Fakih. Menurut cerita kakak sepupu Kiyai Haji Abdullah Fakih, Kiyai Haji Imam Mawardi, Kiyai Haji Abdullah Fakih memiliki tim kerja spiritual khusus. Tim khusus yang terdiri dari 9-12 orang ini bertugas menjalankan spiritual khusus ketika bangsa ini sedang menghadapi masalah genting. Salat malam, puasa sunah, dan zikir rutin pun dilakukan. Pada awal Januari tahun 2001, di tengah serangan politik dari Senayan Kian Keras, Gus Dur soan ke rumah Kiyai Fakih Langitan, di kompleks pondok pesantren Langitan Tuban. Begitu turun dari kendaraan dari perjalanan yang melelahkan, Gus Dur langsung memasuki kamar pribadi Kiyai Fakih. Mereka berdua melakukan pembicaraan khusus selama 20 menit, hanya 4 mata, dan hanya kedua orang tersebut yang tahu isi pembicaraan serius itu. Di luar ruangan, puluhan Kiyai Sepuh sudah menunggu. Mereka antara lain, Kiyai Haji Idris Marzuki Lirboyo Kediri, Kiyai Haji Zainuddin Jazuli Ploso Kediri, Kiyai Haji Muhyid Muzadi Jember, Kiyai Haji Muslim Rifai Imam Puru alias Mbah Lim Klaten Jawa Tengah, Kiyai Haji Hashim Muzadi dan Kiyai Haji Zarkasi Banyuwangi. Kalau saya sudah tidak kuat, saya akan lari ke Kiyai Abdullah Fakih, kata Gus Dur di hadapan para Kiyai yang menunggunya begitu keluar dari kamar Kiyai Fakih. Karena menurut Gus Dur Kiyai Abdullah Fakih bisa memberikan solusi terbaik buat bangsa ini, walohu alambisowab. Terima kasih.